Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siti Mariam adalah wanita paling suci diantara seluruh wanita di muka bumi Diasu oleh Nabi Zakaria, membuat Mariam terpelihara dengan baik dan dapat menjaga kesucian dirinya Mariam berdiam diri di Baitul Magdis, tempatnya dalam beribadah dan memuji keagungan Allah Sang pencipta, mulia dan sucinya Mariam diabadikan Allah dalam Al-Quran Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata Hai Mariam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita yang ada di dunia Quran Surah Ali Imran ayat 42 Demikianlah Allah memilih Mariam dan melebihkannya atas segala wanita yang ada di dunia Sehingga, dengan mengetahui kisah kehidupan Mariam, kita bisa mengambil hikmah dan inspirasi darinya Menjadi cerminan untuk semua wanita muslimah yang ada di seluruh dunia Ayah Mariam adalah Imran bin Yasim, dan ibunya bernama Hanah binti Yakuts Mereka adalah kalangan kaum yang saleh di Nazaret, sebuah tempat sebelah utara Israel Hanah, ibunda Mariam selalu menjaga kesucian dirinya dan patuh terhadap perintah Allah SWT Imran juga adalah seorang yang menaati perintah Allah SWT Meskipun sudah lama menikah, Imran dan Hanah belum juga dikaruniai seorang anak Padahal, hal ini adalah sesuatu yang selalu didamba-dambakan oleh Hanah Hanah selalu memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk memberikan mereka keturunan Sehingga suatu hari, Allah mengabulkan doa Hanah tersebut di usia mereka yang cukup tua Namun, tiada yang mustahil bagi Allah jika dia menghendakinya Imran dan Hanah sebenarnya menginginkan anak laki-laki Namun Allah menghendaki anak perempuan lah yang lahir Hanah sedikit kecewa dengan hal ini Namun demikian, Hanah selalu mendoakan anaknya dalam kandungan Seperti yang termaktub dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 35 Ingatlah, ketika istri Imran berkata Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan untukmu anak yang ada dalam kandunganku Agar menjadi anak yang saleh dan berhidmat Di Baitul Magdis, maka terimalah ia dariku Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui Sungguh betapa mulia perbuatan Hanah Wajarlah kelak Maria menjadi wanita paling suci yang dipilih oleh Allah Seorang ibu yang hebat telah mendoakannya sejak dalam kandungan Mendoakannya untuk menjadi anak yang saleh Yang senantiasa ingat akan kebesaran Allah SWT Pencipta alam semesta dan segala isinya Tidak salah Al-Quran begitu memuliakan keluarga Imran Karena ketakwaan dan kepatuhannya beribadah kepada Allah SWT Keturunan keluarga Imran menjadi baik dan merupakan orang yang berserah diri padanya Termasuk betapa sabarnya Hanah dan Imran menantikan keturunan Hingga pada akhirnya lahirlah seorang anak perempuan yaitu Siti Maryam Wanita suci ibunda Nabi Isa AS Imran, ayah dari Maryam wafat ketika Maryam masih berada di kandungan ibunya Hana binti Fakut setelain adalah ibunda Maryam berdoa agar anak yang dikandungnya tidak diganggu oleh setan Maryam lahir dalam keadaan yatim Namun, banyak ahli ibadah di Baitul Magdis yang hendak mengasuhnya Pada akhirnya Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria yang masih memiliki hubungan keluarga Maryam adalah perempuan yang sangat menjaga kesucian dirinya Ia tidak sembarangan berdekatan dengan laki-laki yang bukan mahrumnya Bahkan Maryam sama sekali tidak pernah menggoda laki-laki manapun Sesungguhnya Allah telah melebihkan Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran dari segala isi alam Di zaman mereka masing-masing Quran Surah Ali Imran ayat 33 Demikianlah Al-Quran mengabadikan kisah keluarga Imran Keluarga yang takwa terhadap Allah Hingga dikaruniai putri yang suci dan mulia yaitu Siti Maryam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!